ini memang gini ya jadi ini sistem kerjanya gimana, kalau di stutter ini agak keluar di gitu oh dinamo stutter ya teman-teman nah ini yang dinamakan suite harganya 600 ribu ini yang gitu aja oke, hanya ini aja kalau sekalian dinamonya berapa bang sangkat? kira-kira kalau yang second ini satu setengah satu setengah ya ini 600 ribu jadi 2 jutaan kalau yang second ya ini kenapa kemarin diganti ini? ini kenapa diganti ini? terus atas jadi nggak bisa stutter ini? oh nah terus kemarin? nyatotternya? dipukul-pukul oh dipukul-pukul gitu ya ya bener-bener pukul karena nggak nyantol jadi ini ya teman-teman ya dinamo stutter bentuknya kecil tapi ini bisa apa ya menyalakan mesin ya bang sangkat ya ya ini lewat sini gigi ini ini dapat gigi ini posisinya dapat roda gendeng atau roda gila jadi begitu stutter ini agak keluar sedikit seperti ini ini agak keluar kesini ya agak keluar sini kalau elektrik ini kalau sudah rusak ini nggak bisa didorong-dorong kalau sudah rusak ini nggak bisa didorong-dorong? gitu ya? berkuler bisa didorong kalau kuler bisa iya kalau ini nggak bisa didorong-dorong jadi kalau misalkan di jalan macet rusak dinamo stutternya tetap nggak bisa jalan itu? oh harus diperbaiki dulu ya repotnya seperti itu kalau elektrik ya teman-teman ya jadi kalau berkuler bisa lepas dinamo-nya bisa dorong bisa oh kalau kuler lepas dinamo dorong bisa nyala nambah lagi wawasan nambah lagi ilmu nih teman-teman tapi kalau misalkan bang sangkot cooler ya ini saya cerita di Mitsubishi ya kalau kenter itu kalau posisinya baterai kosong walaupun didorong nggak nyala baterai kosong? iya maksudnya nggak ada setrum gitu loh jadi kalau dikontak di indikator panel apa speedometer itu nggak nyala merah itu didorong berapa kerbun nggak bunyi waktu itu tapi kalau ada masih ada setrumnya nah dikontak dorong nyala itu kalau Mitsubishi lah kalau di cooler nah itu kalau baterai kosong itu bisa didorong sih sama juga ya kalau nggak ada apinya nggak ada apinya tetap nggak mau ya sama aja berarti dan untuk mesin mercedes-benz 1626 1526 ini tergolong mesin yang bandel ya teman-teman ya handel handel wah ini yang lama ini dan juga yang 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 apa yang ini ya nah giginya pun ini udah mulai hausin ya Kurang rapat Kalau ini kemungkinan apa bang sanggot? Bendik ya? Bendik Kita cek dulu Jadi memang harus punya serap ya Kalau repot di jalan ya Jadi kalau untuk mercy itu yang perlu diperhatikan ya Filter solar ini harus ganti 1pp 1pp harus ganti Terus oli itu berapa pp bang? 1pp juga ya Oli itu 1pp jadi sekitar 5.000 kg Tersolar Tersolar samping Sama debu-debu yang ada di kipas ini Yang ada di sini ini pengaruh juga ini ternyata Nah ini nah Nah debu-debu di sini itu pengaruh juga Ke putarannya yang kurang bagus ya bang sanggot Pendinginnya Pendinginnya yang kurang bagus nanti kalau banyak debu Jadi ini sering-sering dibersihkan Untuk di daerah Eh mana itu intermediate jadi namanya Intermedic Intermedic Sayap Oh bisa putar ya Kalau cooler nggak bisa? Pener nggak bisa Oh Ya itu tadi ya karena ada intermediatenya itu ya bisa putar itu ya karena ya Apa kipasnya ya Kalau di cooler kan nggak pakai itu kan kayaknya ya Langsung kalau di cooler itu Iya 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 Jadi yang muter disini nih teman-teman Kalau cooler Karena elektrik ada intermediatenya Jadi kipas bisa digerakkan dengan tangan Saya disini hampir Sudah 3 tahun mah kan ya Sudah 3 tahun Banyak belajar saya di ALS ini ya Dari mesin yang dulu nggak tahu apa namanya apa namanya sekarang udah tahu Jadi ya sambil belajar Sambil belajar Iya Jadi tahu ini Nanti kalau udah punya biar tahu Nah amin 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 Tahun berapa? 2064 Bang Sangkot Amin Amin Dia amin nih pokoknya Bang Sangkot Terus Terus Apa Kalau di Mercy itu yang Sering dilihat ya Dari kampas rem Terus kaki-kaki Filter Filter solar Kayaknya tetap ano Bang Apa ya Bukannya apa ya Kalau Mercy saya lihat lebih handal Iya Kalau saya lihat loh ya Maksud saya selama saya disini Mersi itu ini ini Cuman ya kalau tenaga Untuk awalan mungkin agak sedikit lelet Iya Tapi melihat dari Segi minyak atau oli yang masuk dalam mesin kan lebih banyak tentunya lebih adem mesin Dan mesin pun lebih gede Kalau Mercy dan olinya aja kan 30 Kalau elektrik Elektrik 30 liter ya Ini cuma 14 Ini Ini Kalau cooler berapa liter bang 15 ya cooler ya 16 Sekali kipas Dinamo Disini tuh jadi tahu kalau puli ini harganya mahal Terus seperti ini tabung ini juga mahal Tabung kenal pot ini mahal Baut si mirati ini yang Yang lepas iya Yang lepas iya Oh oh yang lepas ini Sama ininya Iya Makanya beli sama bautnya kemarin Sama ininya semua kan Iya Sudah juga 500 700 itu berapa ya Terus saringan hawa Saringan udara ini juga selalu dibersihkan ya teman-teman Karena kalau banyak debu itu tentunya mengurangi tenaga Karena kalau banyak debu itu tentunya mengurangi tenaga Ini lepas sama ininya Baut 13 Oh Tapi ketemu Ini sempat lepas berarti ya bang Ini makanya sohbe ini Oh iya ya Karena juga pernah mengalami lepas puli ya Itu karena awalnya dari baut 13 yang dari belakang Patah Patah Gak bisa dimodifikasi lebih kuat lagi itu gak bisa ya bang Tapi udah dua kali tuh Tapi gak sempat lepas ini Cuman kendor aja 1626 Tarik ke sini Kenapa? Nyangkut di situ Oh pulinya di sini Iya Nyangkut di situ Sudah dua jam nyariknya ke belakang sana Ternyata nangkering di sini Oh dikira pulinya Tentu lah ada kawan yang lewat Terus Ngapain katanya Cari puli Puli bantu Radiatur Ah Kenapa kau cari sini Cari di Mobil itu di belakangnya Pasti nyangkut di situ Soalnya aku udah pernah pengalaman Terus balik Terus balik Mas bebas Nangkering di sini Berarti 378 bisa jadi Nangkering juga ya waktu itu bisa jadi ya Waktu itu malah Bang Fauzi lari ke belakang Jalan ke belakang berapa itu? Dua kilo atau tiga kilo itu juga gitu Aku lima kilo Jalan kaki kita terusuri Enggak nemu Enggak nemu Tapi kalau ininya ketemu Iya tali kipasnya juga ketemu itu kemarin Jadi kalau lepas ini ya teman-teman ya Pertama yang harus dicek di sekitaran sini dulu Karena bisa jadi Nyangkut ke sana Ke sini Atau di sini ya Jadi Kalau ini Enggak mau ke sini Oh Pasti ke kanan Ya muter Kan muternya ke sini Iya Iya Itu cari sekitaran sini dulu Kalau memang nggak ada Atau di celah-celah yang ini ya Karena banyak celah ya di sini ini ya Kalau nggak ada baru cari ke Belakang Oke lah ya teman-teman ya Saya akhiri dulu untuk video Sore hari ini tetap semangat Jangan lupa shorat berbagi dan berkarya Dari kota Yogyakarta Berhati nyaman Khoras Sampai jumpa